Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channelnya Oto Kreatif Hari ini ada yang berbeda ya bro Jadi hari ini gue pengen belajar Ngevlog Ini udah yang Part 2 Part yang pertamanya itu Gue bikin video juga Tapi Gue belum ngomong Karena gue belum ada micnya Ini juga gue micnya Maksain pake headset ya bro Karena gue pesan mic di Sopi Tapi masih belum dateng juga Kalau belum dateng sih belum dipesen Aduh Bentar bro ya Nyalin pengangkut dulu Jadi kenapa gue Bikin video vlog ya Jadi semenjak Gue gak kerja bro Karena PHK Dari perusahaan Gue mencoba Merambah dunia youtube ya Jadi gue mau Coba bikin youtube Yang pasti ngarasin acennya ya Jadi gue mau coba Bikin youtube Awal-awalnya itu gue bikin Tutorial Jadi gue itu bikin Tutorial Tentang Otomotif ya Karena emang gue Obie otomotif dari dulu Jadi gue bikin tutorial Cara perbaikan Motor Bikin tutorial Cara masang Part-part Atau aksesoris motor lainnya Ya gitu lah Ya gitu lah Artinya gue bikin Video-video gue Yang gue pengen itu Bermanfaat buat Para penonton ya bro Ya Jadi Lo nonton video gue Walaupun mungkin hasilnya Hasil yang gak terlalu bagus Ya Seenggaknya Ngebantel lah Tuh Tadi gue lupa nutup kacanya lagi Suaranya kemersek apa enggak ya Takutnya kena suara angin Ini gue pake helm halfes ya Ini gue pas-pasan banget bro Karena baru Nyoba ngevlog Dananya juga minim Jadi Gue ini ngevlog pake hp Sama pake mic-mic Pake headset bro Ditempel-tempel aja Di badan Sama di muka ini Headset pake ND plus Balik lagi Kenapa gue Ngevlog ya Karena gue udah Habis-habisan konten bro Video gue udah itu Video gue udah 55 Sekarang Gue udah kehabisan Konten Karena mau bikin apa lagi ya Akhirnya gue coba ngevlog Jadi gue itu pengen Channel youtube gue itu Bener-bener fokus di Dunia otomotif Gue kemana-mana Mau itu ngevlog Mau itu tutorial Tutorial perbaikan motor Mau itu review motor Atau mobil Pokoknya ya gue gak mau jauh-jauh Jadi Otomotif lah bro Ya Hari ini gue tes Ngevlognya ini Gue mau kesempatan bro Itu ke rumah Temen gue Anak motor juga Cuma lagi vakum Sama gue juga Namanya Bro Hafiz Nurfuadi Dia juga punya channel youtube bro Namanya Hafiz Nurfuadi Coba aja Dicek ya Youtubenya ya Sebenernya udah banyak bro Gue juga banyak budget dari dia Gue ini sekarang Ngevlog Pake motor Karisma Karisma 125 Ini yang tahun 2003 Jadi ini tuh Karisma D Motor warisan dari Bapak ini Ya Berhubung warisan Jadi Ya kita rawat aja Baik-baik lah Aduh angkot Kita puter balik dulu bro Ini gue ada di Jalan Raya Yang kalau Lurus Kita bisa ke Serpo Ke kiri bisa ke Cilduk Ke kanan kita ke Cikokol Kita nih mau puter balik Kita mau Ngelewatin Pushpam nanti ya Kita puter balik dulu ya Nggak masuk pushpam sih Cuma ngelewatin aja Ngomongkan videonya Nggak goyang-goyang Suara gue kedengeran ya bro Kalau emang Ini view-nya banyak Dan video vlog Gue banyak yang nungguin Apalagi menjanjikan view-nya Pasti gue beri peralatan Yang bagus-bagus bro Sekarang belum ada model bro Ini hari Sabtu pagi bro Sekarang jam Jam berapa nih Setengah sembilan bro Aduh Setengah sembilan Orang-orang Ada kerja kayaknya Gue jalan-jalan Ini mall Balkot Tapi bro Gara-gara corona Sebelum corona Juga ada sepi sih Aduh Iya pasapam Eh pasapam Parkir Ini ada kata bro Stasiun tanah tinggi Kalau yang nggak tahu tuh Stasiun tanah tinggi tuh Kalau lewat raja Jangan lupa bro Tengah kanan kiri bro Ya Hati-hati bro Ada karisma juga bro Saudara ya Plat gear lagi Mantep bro Karismanya Gue dingin banget bro Pagi-pagi Pake jaket Nggak bisa di settingin Karena ada HP Lampu hijau nih 14 plus Rame bro ya Dari sabtu Aduh Penyanyi lampu lagi Untuk ingat Lampu merah Melipir dikit lah Kalau ada polisi Malu ada kamera Kamera HP lagi Aduh Same banget lagi Orang pada ngeliatin Ada HP di Dada gue Ini pasti nih bro Tuh Kayak orang PA nih gue Kalau yang Mikirnya Ini orang ngapain HP Baru di dada Ngari duit Ribet amat Kampu merahnya Ramah kayak ini bro Ini gue mau ke kiri bro Nggak ke kiri sih Lurus sebenernya Cuma tau sendiri lah Mobil-mobil Aduh Rame banget bro Ini kita mau ke arah Bandara ya bro Kalau yang belum pernah Ngeliat pesawat Siapa tau Ntar ketemu pesawat kan Kalau nggak Siapa yang Belum tau bandara Nanti kita ngelewapin Bro Ini bandara bro Bandara Soekarno-Hatta Iya Jalanannya bro Kalau malam-malam gelap Mana jalanannya rusak Aduh 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 Iyle liyle Aduh 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 Iya Jumping Gue dulu Sekalagi dekat sini Di SMP 7 Tangerang gaskan gaskan kan bener kan dua-duh Aduh kinda cepet dikit sih durasi ini banting-banting bro jalanannya ampun kalau nggak buru-buru ntar durasi rekordnya udah abis bandaranya belum kelihatan tuh kasihan gampangkan para penonton ini gaskin Bro sepanikpedal Cikgui jangan tiru adegan ini nabrak lubang jangan ditiru ntar bering cepat rusak ayo jangan nabrak dulu mah jangan nabrak dulu kita mau lewat aduh bro mantap saudaranya ini masih nge-record kan bro jalanannya ampun ya Allah oh iya ntar kita lewat bandara mas pergudangan kalau kesempatan lewat bayur itu kayaknya muter-muter jalannya banyak poce tidur kayaknya kalau lewat bandara mas ini lebih enak semenjak ada jembatan baru tahu kan jembatan baru yang ada kesempatan yang kalau bawa mobil dimintain duit tahu udah duitnya buat apa kali jembatannya udah dibangun itulah kadang kita sih nggak ngerti kita poter balik nih bro ya terbalik namanya daerah apa ya gua kadang tahu tempat tapi nggak tahu namanya bro apalagi bikin sama jalan tuh susah ngapalinnya terbalik kampung cinggurusari masih pagi kang pinggurus markirin wae wiii mau kemana nih moturnya seperti dia lupa mematikan lampu sennya nih kita positive thinking aja bro kalau di jalan kalau di jalan itu mendingan ngalah aja bro yang penting selamat sampai tujuan ya bener nggak oh itu bandara bro kelihatan nggak aduh gua masang kamera di dada sih kalau di kepala itu sama enak gua nengok kelihatan mau bro kelihatan nggak bro aduh pinggang gua sakit bro miring-miring kayak gitu semoga kelihatan bro gede banget nih panjang jalan ini aduh tuh bro kelihatan nggak bro aduh kelihatan lah ini kalau lulus terus-terus terus tapi terusnya lama bro bisa ke Tanjung Pasir udah lama nggak ke Tanjung Pasir nih sekarang masuknya berapa ya terakhir itu berapa tahun yang lalu tuh 25.000 kalau nggak salah itu 25.000 satu motor satu mobil nggak tahu gocap kali ya nggak punya mobil jadi nggak pernah bawa mobil aduh balik kanan dikit bro lah rame ya padahal hari Sabtu loh dan ini udah setengah bulan lewat udah lumayan sih lumayan siang kalau orang yang baru berdekat kerja maksudnya padahal gitu jam segini sih bukannya berdekat kerja itu jam 7 ya harusnya yes 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 kalem bro udah amat orang pada ngeliatin gue pake masker ini nggak kelihatan muka gue tuh bro woy deh kelihatan kali dikit-dikit mak aduh tuh suasana pandara ngomongin rekodnya masih panjang ya karena durasi HP gue ini cuma 30 menit kalau nggak salah sih kalau memorinya nggak penuh malumlah apa jadul dikit-dikit memori penuh kali-kali terkebeli e-phone ya bagus sama kamera GoPro wih udah nyampe penempatan bro nih ini tempat masuk bandaran dong bro tuh ini kita belok kiri bro kita mau kesempatan soalnya awas bro hati-hati bro menyebrangnya dia kita belok kiri nih bandara mas tuh yang nggak tau bandara mas kalau orang tanglang tau siapa tau ada orang Bogor ada orang Bekasi ada orang Depok pengen tau bandara mas kan ngomong-ngomong gue nggak ngeliatin Ben sini Bro waduh tinggal dua bar bahaya nih kalau sampai kehabisan ini masih kita nge-vlog sambil orang water kan lucu jadinya kata gue jalanannya hilang ini di sini juga sama nih Bro kalau apa malam-malam gelap padahal kawasan ini ya harusnya terang deh depan dia udah gelap sih kalau tidur aja nggak kelihatan bro tapi gue pernah lewat sini ya itu jam setengah sebelas masih rame bro motor mah Allah akbar motor masih rame cuma itu doang gelap nih dari sini kita belok kiri bro gue awal-awal juga dari sini bingung sih cuma ini udah biasa sekarang loh jalur kesempatan saleh cuci gudang saleh ada cuci gudang juga ternyata motor salehnya pengen banget bro bagus nih wah gila keren banget motornya bro motor gede pengen banget punya motor gede waduh bisa cornering lagi apaan nggak beli motor gede sebenernya kawasan pergudangan ini tempat apa sih gue juga yang orang sini nggak tahu loh bro jujur aja sebenernya kawasan pergudangan ACS ini isinya apa sih kenapa dibikin kayak gini atau untuk nyimpen-nyimpen nyimpen apa tau lah belok kiri nih bro ya kalau lu sementok udah berapa menit sih gue ngevlog bro haus juga ini ngomong mulu panjang jalan panjang dingin ini kita udah mulai keluar dari kawasan pergudangan ya bro ya aduh moga mogaan ini setengah jam kinemaster kuat ngeditnya aduh pengen pada ngedit pake laptop kita mau cuma bisa pake kinemaster moga mogaan hpnya kuat ngedit setengah jam kuatannya juga kuat buat upload aduh bismillah aja lah yang penting kita niat lah buat nyari duit buat anak istri ada yang digali bro jadi gue itu di shopee tuh udah beli namanya strap apa gitu ya dia tuh kayak buat bracket buat kedukan hp di dada juga bro jadi hp itu bisa kita taro di dada ada bracketnya jadi enak kita pasangnya juga sama gue itu beli mikrofon yang model bando kenapa? supaya gampang kalo gue pake helm kalo lo mau tau ya ini gue yang sekarang ini itu yang di dada itu pake casing hp casing hp gue iket-iket pake karet gue gubet-gubet intinya sedemikian rupa itu gue pasang di dada terus kalo mic-nya ini gue pake headset headset dong panjangnya bukan main itu gue handy plus di pipi gue ini ini kalo gak pake masir lucu pasti orang ketawa nih kalo ngeliat gue ini pasti ketawa udah muka ada kabelnya ada handy plusnya dada ada karetnya coba karet gelang bayangin bro gak moga biar prakerja cepet turun biar cepet order aduh ngomong-ngomong udah nyampe sini aja ini udah mau nyampe bro entahlah itu nyampe jebatan yang gue bilang kalo bawa mobil harus bayar tapi gue gak tau bayarnya berapa dan itu kenapa harus bayar gue juga gak ngerti intinya harus bayar kalo motor juga bayar mau gue robohin bercanda bercanda enggak kita belok kanan bro ya ini kalo misalnya kalian belok kiri itu itu bisa tembus rawak kucing kalo yang gak tau rawak kucing itu tempat pembuangan sampah bro ini kalo gak sayang disini punya kota tangerang deh jadi semua sampah-sampah yang kota tangerang itu ada disini nih di rawak kucing ini gue juga gak tau kenapa namanya rawak kucing sih intinya namanya rawak kucing jadi gue kecil sebutnya rawak kucing rawak kucing gue juga gak tau tempatnya dimana eh begitu udah gede tau juga rumahnya eh rumahnya tempat pembuangan sampahnya kalah ngomong kan ahli gigi ada galian bro udah kali ya lampu matiin lah hayang akinya aduh 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 R3 salib gak ya kalo kosong salib aja nih alah dihasilin kanan lagi bro udah lah gak usah lah kenceng platnya AB plat mana ini plat AB Jogja ya Kalau Solo kan AD Bener gak sih Nih bro Kita memasuki Kawasan jembatan yang ada Mobil R3, untung gue bisa salir Motor Mabepas cuy Ada sepeda Gue terus Semangat bang Demi kesehatan bangsa dan negara Nih jembatannya bro Wah gak ada mobil sih Ini kalau ada mobil depan gue Pasti tangannya keluar ngasih duit Tapi gue gak tau duitnya berapa nih Yang minta-minta Sempatan nih baru bro Karena ada ini Kita bisa lewat bandar amas bro Kalau dulu mah Kita lewat kiri terus bro Lewat bayur Lama itu kalau malam sepi bro Ngebang dulu bro Ngebang Rekordnya sampe sini ya bro Gue takut durasi hape guenya abis ini Makan gong Kita udah ngomong panjang lebar Kentang Dan max Moge Awas Ada yang mau nabrak Gue yang ngeri Ada anjing bro Anjing beneran Bukan spesies Di sepatan sekarang udah banyak mobil bro Zaman dulu Gue SMK Main kesini mau Sepi Sekarang mah udah mobil-mobil mewah mulu Karena udah banyak perumahan bro Disini sekarang Di sepatan sini Banyak perumahan Dan kebanyakan orang-orang yang jadi bandara Pada ngambil rumahnya sih disini Kayaknya loh Gue sih belum surpay bro Ih kembar mobilnya keren Pengen sebenernya sih Naruh Apa Hape di Apa Di helm Gue juga ada helm full face Tapi kayaknya kalau hape lucu gitu Ngeliatnya gede banget gitu Kayak ngebonggol gede gitu Di Conger helm kan lucu kayak gitu Malu dilihatnya juga Lagian juga helm gue Layarnya Gedenya 5,5 inch Ditambah lagi mounting-mounting ya Buset Sengkek leher gue bro Entah Salip dikit Lihat gini lah Yang ada Sengkek leher nanti ya Sementara pake yang Gak ada dulu lah Coba tau kan ya Siapa tau Bulan depan mau netes kan Kau beli GoPro kan Kan siapa tau Ya kita mah usaha aja dulu Ya bro ya Tidak ada usaha yang mengkhianati hasil Jadi Apa tidak ada hasil yang mengkhianati usaha ya Leput kebalik Bukan orang bijak soalnya nih Tapi orang rajin bayar pajak Ngomong-ngomong nih motor gue tahun 2003 juga pajaknya mah Jalan terus bro Gue bayarin terus pokoknya Pokoknya dirawat Direstorasi malah ini bro Udah Udah bening lah pokoknya lah Kang baju Kang ikan Kang minyak Kang martabak Kang jok motor Kang pisang Kang buah-buahan Sebutin aja semua Ngomong-ngomong nih mobil kesuen ya Aduh Mau disalib Nanggung udah mau nyampe Gak disalib Kalau pelan-pelan motornya nyot-nyotan Ngomong-ngomong gue pegang spontan nih bro ya Jadinya Tuh Digas dikit langsung nyot 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 Nggak enak buat pelan Sombok Padahal motornya emang pelan Gue depan bala kiri bro Ups Udah lah Paget Nih bala kiri nih Ayo lah Ayo neng Nabrak neng Ayo Udah mau nyampe nih bro Tempatnya Ini namanya Kita mau ke tempatnya namanya Rawaberm Nah itu dia Rawaberm Kalau perumahannya dia ada perumahan Perumahan apa ya Lebak Geria lebak apa Geria pesona Lupa belum Tau liat aja sendiri lah Kalau durasinya cukup Tapi banyak perumahan bro Dekat rumah temen gue ini bro Sumpah Kalau ada duit gue juga pengen bro Punya perumahan Digading Ini kalau durasinya bener-bener Sampai gue nyampe Bersyukur banget ini gue bro Alhamdulillah Sujud syukur Berarti hp gue Menyupport gue nih bro Berarti Aduh Polisi tidur ya Masya Allah Pangkas rambut Firman Kehilangan Kayak penyanyi lagu ya Firman kehilangan Asmara Meninggalkanku Ini namanya IPLT Panjangannya cari sendiri lah Dan belas Tanya itu pinjau Tuh Tuh ada Indomark Dulu mau ke sini Tidak ada Indomark Sudah maju sekarang Sempatan ini Selam aja Jangan jauh-jauh Nanti gue kemarin Apa jauh Ini dikirip Dikirip rumahan nih Kalau kelihatan nih Taduh lu mbak Aduh Lebak wangi 2 ini Wow Pesona lebak wangi 2 Ini yang gede nih Katanya itu mau tembus Sampai bayur bro Terus Ini rumah nalaman nih Dari gue jaman dulu sekolah nih Namanya Geraha Lebak Wangi Indah Oh ini ada bro Gue malah ngerti Tibet-tibet banget Ini kita Bukan mau ke rumahnya Tapi ke tempat Usaha temen gue ya Dia punya Warung bumbu gitu lah Enggak-enggaknya udah buka sih Oh udah ada NMAC nih Udah ada temen gue nih Bro bejo nih Oke kita udah sampai bro Tempatnya Itu dia Orangnya Tuh Mobile banget bro ya Oke Udah gue nge-montur ke bawah dulu bro Pasan makin dalem nih Udah 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 selamat menikmati